Salam sempat pemerhati SPJ Nusantara dimanapun Anda berada. Salam magung syahtera, rahayu kipang estu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan izin Tuhan yang Maha Isa, Allah subhanata'ala, saya kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan tentang arti, pesan simbol, dan perlambang burung perkutut lokal asli hutan Jawa dalam tayangan ini. Perkutut atau peksi jawi ini adalah milik sobat pemerhati SPJ Nusantara dari daerah Jember Provinsi Jawa Timur. Dan perkutut ini disampaikan melalui WA Konsultasi yang telah saya sediakan. Diajukan pertanyaan oleh sobat pemerhati, berdasarkan ciri yang menonjol dimiliki perkutut ini. Kemudian diulas secara publik. Baiklah sobat pemerhati SPJ Nusantara dimanapun Anda berada. Perkutut dalam tayangan ini didapatkan dari daerah hutan yang dianggap keramat, angker penuh, memiliki kekuatan daya mistis. Hutan tersebut dikenal dengan nama Bande Alit. Hutan ini adalah kawasan alas Purwo, tetapi memasuki patas wilayah Kabupaten Jember. Baiklah sobat pemerhati, dimanapun Anda berada. Perkutut ini setelah saya amati secara keseluruhan. Ia memiliki ciri khas secara khusus yang dapat dilihat secara langsung. Perkutut ini tampak sebagaimana tayangan. Kedua sayapnya mengangkat seolah perkutut ini hendak terbang. Ciri khas perkutut yang kedua sayapnya mengangkat, dikenal dengan nama yaitu Bima Siwi. Baiklah sobat pemerhati, saya akan memberikan urean penjelasan tentang perkutut diberi nama Bima Siwi ini. Perkutut ini dikenal sebagai perlambang Satrio Ringkondani. Dengan ciri khas yang saya sebutkan, yaitu tampak kedua sayapnya terangkap seperti burung seolah-olah akan terbang. ciri khas ini adalah lambang tuah singkir sengkolo dan merupakan simbol perlambang kekuatan perlindungan. Perkutut ini dipercaya mampu menolak aura atau energi negatif di sekitar pemiliknya. Secara inti nama Bima Siwi berdasarkan arti pesan simbol dan perlambang, kauruh ajaran ageman Bani Jawi terkait wasiat, petuah, pedoman, kehidupan budi luhur, yaitu merupakan perlambang simbol dari Gadut Kaca, putra sang Bima Pandawa dari ibu Dewi Arimbi. Sedangkan siwi sendiri diartikan dari kata suasan sekerta berarti sayap. Oleh karena itu, pemberian nama ini sesuai arti pesan simbol perlambang, sayap burung atau gambaran dari Bima Siwi, putra dari sang Bima Pandawa. Berdasarkan arti pesan simbol perlambang tersebut, burung perkutut lokal asli hutan Jawa atau pesi Jawi ini memiliki lambang unsur alam yaitu elemen angin. Terkutut ini sesuai bitutur leluhur, menyampaikan, digambarkan dengan adanya pembuatan, pusaka, bentuk pamor, simbol pusaka, elemen angin, seperti adanya pamor tunggul kukus, adanya pusaka tombak angin, dan sebagainya. Leluhur menyampaikan terkait tuah dan mistis perkutut ini jika dipasangkan dengan pusaka elemen yang sama. Maka perkutut di Masiwi dan pusaka pamor angin akan semakin kuat tuahnya. Perkutut ini secara umum baik dipelihara oleh siapa saja dan tidak pemilih. Dalam versi berbeda terkait satu sayap yang mengangkat disebut bertuah singkir sengkolo. perkutut singkir sengkolo sendiri dikisahkan pernah dipelihara oleh Eyang Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Masaid pada saat itu sebagai lambang penolak balak. Dalam versi lain juga jika satu sayap membentuk seperti tameng maka simbol tersebut adalah kelompok perkutut tameng wojo. Pada hakikatnya secara inti perkutut yang memiliki ciri khas sayap mengangkat dikelompokkan dalam tuah singkir sengkolo atau penolak balak memiliki kekuatan unsur positif sehingga perkutut ini banyak dijadikan sebagai pasangan pusaka agar pusaka tersebut searah selara seimbang yoni menyatu dengan pemiliknya dan perkutut ini melambangkan sifat pengayom. Baiklah sobat pemerhati dimanapun Anda berada. Demikian secara inti apa yang telah saya sampaikan tentang arti pesan simbol dan perlambang perkutut Jawa dalam tayangan ini semoga bermanfaat. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan hormat saya Kisatria sampai jumpa di tayangan berikutnya terima kasih di tayangan berikutnya